Yo, hello guys! Kembali lagi bersama saya di Nose Game, dimana kita bakal ngebahas lagi tentang One Piece Fact Impact. Jadi kali ini gue bakal ngebahas skill-skillnya New Ace ya, atau bisa kita sebut sebagai Go Feng Ace. Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini agar channel ini berkembang. Ngomong-ngomong tentang Go Feng Ace ya, disini gue ada translitan tentang Go Feng ini maksudnya apa sih? Dan disini gue udah translate dan juga ada gambarnya juga, ternyata Go Feng ini untuk bahasa Cinanya tuh di bahasa Indonesia kan tuh namanya adalah Gaya Country. Atau bisa kita sebut sebagai Ace ini adalah versi dari negara Cina ya, atau versi ofisial, atau wah terserah, pokoknya intinya kayak gitu ya. Kita langsung aja ke pembahasan skill-nya ya, jadi yang pertama kita bakal lihat menghindarnya dulu. Menghindarnya seperti ini, ya menghindarnya biasa aja ya guys ya. Kita langsung lanjut ke basic attack aja. Basic attack-nya tuh dia memiliki 6 hit ya. Dan di basic attack ini juga ada kombo basic attack guys. Di kombo basic attack-nya tuh ada pilihan variasi, dimana kalian bisa untuk hit 3 kali, 4 kali, dan juga 5 kali guys. Dan disini juga basic attack itu punya hold basic attack. Di hold basic attack ini dia punya 3 versi. Versi pertama itu seperti ini. Lalu versi keduanya. Dan versi ketiganya guys. Dan di versi ketiga ini punya gaya dia yang berbeda ya, dimana dia punya efek kayak burning light gitu ya, gue gak paham juga. Ini bagus banget sih untuk New Ace ini. Terus kita langsung bahas, dimana New Ace ini memiliki 2 form bentuk ya, atau 2 form karakter ya. Jadi, gue bakal bahas langsung, dimana formnya tuh seperti gambar ini. Jadi, ada form dimana dia pake baju dan dia gak pake baju ya. Dan saat dia gak pake baju itu, dia memiliki damage yang lebih tinggi. Dan juga, dia memiliki skill yang berbeda dari yang pake baju ya. Jadi, gue bakal ngomongnya tuh klotes mode atau yang no klotes mode ya. Jadi, kita langsung bahas ke skill satunya. Jadi, skill satunya ini ada 2 versi ya, dimana ada versi yang pake baju dan ada yang versi gak pake baju ya guys ya. Dimana disini tuh, gue bakal kasih tau perbedaannya. Jadi, skill satunya seperti ini ya. Oke, kita bakal langsung lanjut ke change skillnya. Dimana change skillnya seperti ini. Dan ini skillnya jauh banget ya guys ya. Jadi, hati-hati untuk kalian pas main PvP dengan si Ace ini ya. Oke, kita bakal langsung lanjut ke skill 2. Dan gue bakal langsung bahas sekalian sama change skill 2-nya langsung ya. Karena change skill 2 sama skill 2-nya ini berkesinambungan guys. Jadi, skill 2-nya ini bakal seperti ini guys. Skill ini punya 2 mode yang juga. Jadi, dia memiliki 2 mode ya. Dimana mode yang pertama itu seperti ini. Dia mengeluarkan 3 pilar gitu ya. Dan untuk change skill ini hanya untuk menggerakkan, memutar doang. Terus, untuk yang mode yang tidak memakai baju itu bakal muncul 5 pilar fire ya. Jadi, disitu dia juga. Dan change skill-nya sama ya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita langsung lanjut ke skill 3-nya guys. Jadi, skill 3-nya itu dia membentuk lingkaran. Dan disini tuh yang paling menariknya ya. Untuk kalian mau berubah ke naked mode atau bisa dikatakan yang tidak pakai baju ya. Jadi, kayak gitu ya. Dan disini punya api yang bergerak mengelilingi arena ya. Dan juga di arena tersebut, jika kalian terkena api yang mengelilingi arena tersebut, kalian bakal terkena damage fire ya. Ini lama banget ya untuk skill 3-nya ya. Oke, kita langsung lanjut ke ultimate-nya. Jadi, ultimate-nya seperti ini guys. Oke, kita langsung lanjut ke card skill-nya. Jadi, card skill yang pertama itu bakalan seperti ini guys. Nah, dan di card skill ini punya 2 versi ya. Dimana versi yang basic, dimana dia itu cuma mukul biasa. Dan versi yang hold, jadi hold attack. Dimana skill 1 ini bisa di hold ya. Bisa ditahan guys. Jadi, lebih lama lah untuk skill-nya. Oke, seperti itu. Kita langsung lanjut ke card skill yang kedua guys. Card skill yang kedua ini cuma biasa aja. Dimana dia mengeluarkan roda api panjang. Dan disini tuh, jika musuhnya kena, dia akan mengiring musuh sampai ke pojokan arena guys. Ini yang parah sih. Ini berbahaya. Ini hampir sama skill-nya dengan milik Nico Robin ya. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. See you on the next video. No rules. Cabut. Bye. Sub indo by broth3rmax